Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai info tiktok terbaru terkait akun resmi, akun pemasaran, kemudian mengenai lepas tautan dan lain-lain Disini aku mau kasih perbedaan, apa sih bedanya antara akun resmi dan akun pemasaran Nah supaya teman-teman gak bingung gitu dan kalian juga gak ngerasa kayak harus ngapain ya supaya toko di tiktok aman gitu Dan buat teman-teman yang pengen tau simak video berikut ini Pertama aku mau kasih info dulu ke kalian Jadi tiktok shop itu kasih email ya pemberitahuan mengenai toko akun resmi di tiktok shop Jadi kita itu dikasih tau bahwa kita tuh harus merubah halaman toko akun resmi gitu loh Dan nama akun resmi kita gitu Jadi kan ada nama toko akun resmi dan nama akun resmi Jadi tuh ada dua gitu ya Nah contohnya nih kayak aku nama toko saat ini kan das tergemoy Dan nama akun resminya racun barang murah Jadi tuh ada perbedaan ada nama toko dan nama akun gitu Dan kita harus segera merubah nama sebelum tanggal 10 Juli Nah jadi nama akun resminya itu akan diubah menjadi nama toko Kalau misalkan kita gak melakukan upgrade ya guys Jadi kalian harus segera upgrade gitu Terus dampaknya apa nih Kalau misalkan kalian tidak merubah Apa namanya Nama tokonya gitu Atau misalkan kalian tidak merubah nama akunnya Dampaknya sih mungkin kalau untuk penjual itu lebih ke customer ya Misal customer taunya nama akun resmi kalian misalkan A gitu Nah sedangkan nanti kalau misalkan kalian tidak meng-upgrade Nanti kan nama akun kalian akan dirubah menjadi nama toko Misalkan nama tokonya menjadi B Nah jadi kan orang jadi bingung ya Customer kan misalkan mau beli jadi susah gitu Karena beda nama akunnya gitu loh Itu sekilas ya untuk toko akun Kemudian yang lebih penting lagi Ini adalah ubah akun menjadi akun kreator afiliasi Nah pasti untuk konten-konten kreator afiliasi tiktok Kalian harus bergerak secepat mungkin ya kan Karena kita itu kan fungsi tiktoknya Untuk mempromosikan produk-produk afiliat Nah disini kalian juga harus menggarisbawahi Bahwa kalian harus segera lepas tautan gitu loh Jadi akun resmi itu dengan perbedaannya ya Aku mau jelasin dulu supaya gak bingung Jadi teman-teman akun resmi dan akun pemasaran itu perbedaannya Kalau akun resmi adalah akun punya kita sendiri Yang digunakan untuk kayak semacam seller gitu Jadi seller itu kita menjual produk-produk punya kita sendiri Itu untuk akun resmi Nah ketika kita akan mempromosikan produk afiliat Kita harus merubah atau kita harus lepas tautan Supaya akun resmi kita bisa mempromosikan produk-produk afiliat Teman-teman Jadi seperti itu ya untuk pengertian sederhananya Kemudian apa nih akun pemasaran Nah kalau untuk akun pemasaran Kalaupun kalian gak lepas tautan itu gak masalah Karena untuk akun pemasaran bukan akun resmi pertama Atau bukan akun resmi toko kalian sendiri gitu loh Jadi kalau akun pemasaran itu gak ada masalah Jadi kalian masih tenang Karena akun pemasaran itu bukan akun utama Kayak gitu loh Nah itu untuk fungsinya ya Kenapa kita harus lepas tautan di akun resmi Jadi aku perjelas lagi ya Kalau kalian mau mempromosikan produk atau toko Punya kalian sendiri Itu gak masalah kalau misalkan kalian gak lepas tautan Karena kalian memang mau berjualan produk sendiri gitu Tapi kalau misalkan kalian akun resminya itu bukan untuk berjualan produk sendiri Jadi kalian jatuhnya adalah afiliator atau kreator afiliasi Kalian harus lepas tautan segera mungkin Sesegera mungkin ya teman-teman Karena kenapa? Karena nanti kalau kalian gak melepas tautan Akun kalian gak bakalan bisa mempromosikan produk-produk afiliasi tiktok Jatuhnya nanti kalian itu sebagai akun resmi Yang sebagai seller yang menjual produk sendiri gitu loh Itu ya secara garis besarnya dan pengertian secara sederhananya gitu Supaya kalian lebih paham Karena banyak banget yang komen di youtube aku mengenai akun resmi dan pemasaran Dan kenapa harus lepas tautan juga Jadi ini adalah penjelasan Apa namanya? Penjelasan sederhananya gitu loh Jadi penting banget ya kalian untuk lepas tautan Terus jangan sampai ada yang nanya lagi nih Kak kalau udah lepas tautan keranjang kuningnya menghilang gak? Enggak teman-teman Makanya kalian harus lepas tautan sebelum tanggal yang ditentukan oleh tiktok Aku lupa tanggalnya Kalian bisa cek sendiri ya Jadi tuh sebelum tanggal tersebut Kalian harus segera lepas tautan Supaya kalian bisa mempromosikan produk-produk afiliate Kayak gitu Jadi tiktok ngasih kesempatan Kan tadi ada tanggalnya ya yang aku sebutin tadi Makanya kalian harus segera melepas tautan ya Untuk kreator afiliasi Supaya akun kalian masih tetap bisa mempromosikan produk-produk afiliate Seperti itu Dan kalau misalkan ada yang nanya cara lepas tautannya seperti apa Aku udah share video sebelumnya Jadi kalian bisa cek aja Dan aku juga udah share secara detail Karena lepas tautan tuh gampang banget Disini juga ada tutorialnya nih Tinggal masuk ke tiktok shop seller center Buka akun saya Kemudian masuk ke akun tiktok yang ditautkan Kemudian lepas tautan Udah gampang banget Nggak ribet sama sekali Jadi buat teman-teman Kreator afiliasi Kalian harus segera lepas tautan ya Dari akun resmi Kalau memang akun kalian mau dipakai Mau dipakai untuk mempromosikan produk-produk afiliate lagi Oke teman-teman Itu dia video dari aku hari ini Mengenai info terbaru dari tiktok Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye